Ini SKKMA-nya, barangkali ini kita bisa sosialisasikan. Oke lanjut lagi Pak. Nah ini barangkali. Yang ingin kami diskusikan di sini barangkali ada beberapa informasi penting terkait dengan proses evaluasi itu sendiri. Bahwa pertimbangan profesional para evaluator, dalam hal ini mungkin asesor, ini sangat penting Pak di dalam penilaian pada kertas kerja evaluasi atau lembar kerja evaluasi. Karena kertas kerja itu bisa jadi persyaratan formal, tapi sebetulnya yang paling penting pertimbangan profesional pada saat datang kesan pertama pengadilan itu seperti apa, itu yang bisa ditangkap. Itu yang sebetulnya berbeda kegiatan desk review dengan kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh baik TPI maupun tim penilai sional dalam hal ini Kemenpan RB dan stakeholder lainnya. Karena mereka hanya akan mendapatkan data itu berdasarkan informasi yang masuk di web resminya Kemenpan RB. Sedangkan kita ada kesempatan asesor untuk berkunjung ke pengadilan, maka ini menjadi penting. Bahwa pertimbangan profesional dalam memberikan penilaian pada lembar kerja evaluasi itu sangat menentukan. Bahkan beberapa satker akan sangat terbuka terhadap masukan yang positif tentunya. Nah begitu informasinya menjadi bias, berbeda, maka muncul perbedaan persepsi di dalam pemberian eviden. Nah ini yang mungkin nanti kita perlu diskusikan beberapa hal. Termasuk di dalamnya terkait dengan poin kedua Pak. Menilai ada atau tidak adanya inovasi pelayanan. Nah ini, apakah mungkin memperoleh nilai maksimal A pada lembar kerja evaluasi di dalam pembangunan zona integritas kaitannya dengan inovasi pelayanan. Nah definisi inovasi pun sampai hari ini di lingkungan internal badan pengawasan pun juga coba untuk didekatkan gitu. Se-objektif mungkin dan semua punya persepsi yang sama gitu. Karena ternyata ini agak sulit di lapangan untuk kita samankan persepsi kita. Misalnya terkait dengan e-court. Apakah e-court itu inovasi atau bukan gitu. Ini yang jadi masalah Pak. Nah ini yang mungkin menjadi PR kita di dalam memberikan nilai. Loh kok lingkup satker yang bersangkutan memberikan nilai maksimal, evaluator dari badan pengawasan tidak memberi nilai maksimal. Kenapa ini terjadi? Karena inovasi pelayanan ini dalam pembangunan zona integritas nantinya di kegiatan akhir di Kemenpan RB ini yang kemudian ditonjolkan. Ini yang kemudian menjadi nilai lebih gitu di dalam penilaian. Nah kemudian selanjutnya survei eksternal untuk persepsi korupsi dan pelayanan publik ini bisa diabaikan terlebih dahulu. Kita tidak fokus di sana. Nah justru kita sekali lagi fokus pada lembar kerja evaluasi area pengungkit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.